Bersama saya Infra Ramandadi, seputar Banureyamala, pepisa jaksa penuntut umum di persidangan dugaan bidana pemilu di pengadilan negeri Jianjur, penuntut terdakwa Oktum Kades Menteng Sari, kejamatan Cikalong Kulon, ditutup hukuman penjara selama satu tahun. Terdakwa tidak keterbatasan atas tutupnya itu pun dan mengakui serta menerima perbuatannya. Pembacaan tuntutan dari JPU di persidangan ketiga dugaan bidana pemilu di pengadilan negeri Jianjur, membuat terdakwa Sementri Oktum Kades Menteng Sari, kejamatan Cikalong Kulon, menyatakan tidak keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa hukuman penjara selama satu tahun. Dalam tuntutannya, Oktum Kades diduga kuat melakukan pelanggaran pemilu yang diganjar Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan denda Rp48 juta. Dimana terdakwa Oktum Kades Menteng Sari ini, atas perbuatannya terdakwa menyebabkan suara seorang pemilik menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Selain itu, dari fakta persidangan, kecurangan yang dilakukan terdakwa terbukti telah melakukan kecurangan, yaitu DTPS 15. Tindakan ini merupakan diduga adanya janji manis dari seorang caleg HG yang menjanjikan apabila suaranya menang, terdakwa akan diberikan sebuah handphone iPhone Pro Max. Maksimalnya 4 tahun, tetapi tidak ada 5 tahunnya. Kalau dari si keterangan dari terdakwa ini menerima saja? Barat kawasan sendiri tidak menentukan keberatan. Terus nanti kalau dari hasil patah persidangan sendiri tadi, itu tidak sendiri tadi didasari dari apa Pak? Pertama, kita memberikan kebukaan itu berdasarkan pertempatan perungkapi lapangan, pertempatan perungkapi persidangan, pengakuan dari pesanfa, dan kita melihat dampaknya di partai dikeringan di mana ada seorang caleg yang berikut. Menurut kuasa hukum pelapor mengatakan, kecurangan terjadi secara masif karena jumlah hasil ceplano yang dilaporkan oleh pihak TPS itu tidak sesuai dengan hasil hitung ulang yang dilakukan oleh Gakumdu. Dari data, ceplano caleg dari PKB atas nama AM mendapatkan 141 suara, sedangkan setelah dihitung ulang, AM hanya mendapatkan 75 suara. Sementara caleg dari Gerindra bernama HG dari data ceplano mendapatkan 40 suara, setelah dihitung ulang hanya mendapatkan 17 suara. Sehingga menurutnya secara sah dan menyakinkan, seorang pejabat kepala desa sudah mencederai citra demokrasi secara jelas dan terbukti telah melakukan kecurangan untuk memenangkan salah satu calon legislatif yang sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Kabupaten Cianjur pada pleno KPU bulan lalu. Bahwa kemarin waktu dalam persidangan, pemeriksaan daripada saksi dan bukti-bukti bahwa caleg dapil 3 nomor urut 1 ajis muslim itu cuma mendapatkan suara 141, tapi ketika dibuka cuma 75. Dan sekali lagi, HG itu nomor urut 4 dapil 3 dari jumlah yang seharusnya 4717. Artinya apa? Kecurangan yang masif. Pihak yang berharap hasil putusan nanti, Hakim Pengadilan tidak terpengaruh dengan bacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dianggap peringatan terdakwa, yakni dengan tuntutan hanya satu tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV